Intro PLT Bupati Cianjur Haji Hermansi Hermansi melaksanakan Deklarasi Desa atau Kelurahan Bersih Narkoba atau Bersinar dalam rangka Hari Jadi Cianjur atau HJC ke-342 dan Hari Anti-Narkoba Internasional atau HANI tahun 2019 di Gedung Asakina Cianjur Selasa 13 Agustus 2019 Deklarasi Desa Bersinar ini serentak 360 desa atau kelurahan yang dihadiri oleh Camat dan Ramil, Babinsa, Kapolsek, Babin Kamtibmas, Kepala Desa atau Lura, Kepala Puskesmas, dan 1.100 orang relawan anti-narkoba di wilayah Kabupaten Cianjur dengan tujuan deklarasi ini supaya di desa atau kelurahan di wilayah Kabupaten Cianjur bersih narkoba demi wujudkan Kabupaten Cianjur lebih maju dan agamis. PLT Bupati menjelaskan, menyampaikan pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan dan memastikan program desa atau kelurahan bersih narkoba akan terlaksana. Karena ini akan menjadi langkah awal Cianjur bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Cianjur. Komitmen dari awal bahwa saya ingin masyarakat Cianjur bebas dari narkoba Saya terinisiator pada saat kita BNK Cianjur mendapatkan ganja yang jumlah biasa terhadap di salah satu desa yang ada di Kecamatan Macer. Nah saya di situ komitmen, saya bilang seluruh desa dan teman Cianjur harus bebas dari narkoba. Tentunya ini antara komunikasi saya dengan BNK Cianjur alhamdulillah hari ini bisa tersesat. Mudah-mudahan ini momen awal untuk Cianjur bebas dari penyalahgunaan. Kan mendekati pil kades nih, mungkin ada instruksi calon-calon kades. Nanti kita periksa yang calon-calon kades. Harus bersih berarti ya? Harus bersih. Kalau punya riwayat narkoba gimana? Pada saat itu dia tidak clear. Yang penting saat itu clear? Ya, berarti kita dibuktikan oleh publik sahabat ya. Turut hadir pada kegiatan tersebut Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Paul Heru Winarko PLH Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Haji Daud Ahmad Porokopimda serta tamu undangan lainnya.